Kembali lagi bersama Devocom Kali ini gue akan memberikan tutorial Cara menambahkan partisi yang sudah penuh Biasanya itu partisi C ya Lalu kita tambahkan Kita ambil dari partisi yang lain Kita tambahkan ke partisi C tersebut Misalkan saya contohkan Misalkan di partisi gue 65GB Yang kosongnya Dari 126GB Terus saya mau menambahkan Sekitar 20GB ke partisi C Kita ambil dari yang partisi terdekat ya C, D ini terdekat Disini D nya 142GB kosong Jadi misalkan saya ambil 20GB dari Local disk D ini Kita ambil Berarti lalu kita pindahkan ke local disk C Untuk tutorialnya Ada 2 cara Yaitu tanpa aplikasi Dan menggunakan aplikasi Untuk tanpa aplikasi Kalian bisa Buka Disk Management Nanti dialog box disk management muncul Kalian tunggu Nah disini bisa kalian lihat Ada beberapa partisi di laptop Saya Kita fokus ke Yang C sama D Caranya itu Kalau di Secara manual Itu klik kanan Ada string volume Tapi saya tidak Saya rekomendasikan cara ini Karena Saya lebih merekomendasikan Menggunakan aplikasi Karena lebih cepat Dan lebih aman Jadi ini kita skip aja Aplikasi yang saya gunakan Untuk Memisahkan atau menggabungkan partisi itu Namanya Aumei partition assistant Kalian bisa download Di website Kesayangan kalian Yang menyediakan aplikasi Aplikasi Disini Saya merekomendasikan 3 website Yaitu ada Bagas 31 Ada Giga Perubalinga Dan Quia.me Kalian bisa download Lalu install Aumei partition assistant Nanti Setelah kalian install Disini saya sudah install Kalian buka Aplikasi Aumei partition assistant Nah Ini sama seperti Di Cara manual tadi Disk management Tampilannya Ini hak partisi-partisi Yang ada di laptop saya Di laptop kalian mungkin Sedikit berbeda Kita fokusnya Yang di local disk C dan D ya Nah ini C dan D Kita lihat partisi Yang terdekat Partisi mana Yang mau kita tambahkan Cari yang terdekatnya Nah ini yang terdekatkan C D Lalu Ini D totalnya 700 giga ya Langsung saja Kita coba tambahkan Ke C Kalian klik kanan Lalu pilih Resize Atau Move partition Nah ini totalnya Dari 700 giga Ini kita mau kurangi Berapa Untuk ditambahkan ke C Kalian geser Dari kiri ke kanan Berapa banyak Yang ingin kalian kurangi Nah misalkan Saya kurangnya segini Dari 700 giga tadi Tinggal 689 giga Lebih kurang Sekitar 10 giga Mau kita tambahkan Ini terserah kalian Mau kalian Tambahkan berapa Klik oke Nah ini Partisi yang kosong Tadi yang udah kita pisahkan Untuk kita gabungkan ke C Nah bagaimana cara Menggabungkan ini ke C Kalian klik Kanan Di local list C ini Partisi C nya Kalian pilih Resize To move partition lagi Nah ini bisa kalian lihat Ada kosong disini Kalian drag Sampai ke ujung Kalian perhatikan Ini 128 giga Kalian geser kesini Nah 135 giga Berarti ini bergeser Berarti bertambah Klik oke Ini jadi partisi C Kalian kita Kita lihat 135 giga Coba kita cek dulu Nah ini masih Sekitar 126 giga ya Berarti Belum berhasil Caranya Kalian klik ini Apply Terus Kalian klik Nah nanti Kalian next Kalian tunggu prosesnya Nanti laptop kalian akan restart sendiri Tunggu beberapa lama Tergantung berapa banyak Kalian ingin menggabungkannya Makin banyak Makin Lama Untuk datanya bagaimana Kalau datanya Aman Tidak bakal hilang Yang baik di D maupun C Tapi kalau kalian misalkan Buat jaga-jaga Kalian bisa backup dulu Yang penting Tapi Sejauh ini Aman Oke Cukup sekian tutorial kita kali ini Kita lanjut ke tutorial berikutnya Dan Terima kasih Selamat menikmati